Bikin agensi itu gak enak pak Kenapa? Agensi itu kalau lo perform Lo gak akan dipuji Yaudah emang that's Itu kerjaan lo Gue bayar lo untuk itu Tapi giliran ada yang salah Yang pertama kali ditunjuk hidungnya Agensi Lo katanya ada jalur orang dalam buat centang biru Ini yang selalu rame nih Banyak banget yang datang Ini gue bisa omset berapa? Hariannya Atau bulanannya jadi setelah pake ads Kalau kayak gitu mindsetnya lo agak salah Instansi pemerintah lah Lo gak mau coba bantu bro Misalnya nih membantu Memperbaiki citra di gen pajak nih Selamat datang di Mersroom Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan hari ini Episode ini gue kedatangan Ini agensi lokal yang Gila sedang naik daun Gila ada dimana-mana Kalau ngobrol sama company apa Siapa agensi lo? Oh agensinya boleh dicoba digital Ini gue langsung ngobrol sama CEO-nya Muhammad Rizky Faru Roshi Atau biasa dipanggil Oni Halo bro Apa kabar bro? Baik pak Eh gue manggilnya bro, om, atau pak nih? Bro aja Siap bro Andri Kalau pak tuh gue kurang suka Siap Kesannya tua soalnya Oke Kalau om gue masih Om gue senang Karena om selalu senang Om senang ya? Om selalu senang soalnya Ngomong nama lo kenapa sih dipanggilnya Oni? Kan Rizky Faru Roshi Tapi namanya dipanggilnya Oni Lo demen anim Oni suka Enggak Itu tuh gara-gara Gue gak tau Dari kecil memang Ada historical Dari Ini lah Kakek gue Mungkin Dia lebih senang daripada Manggil Ozi dulu Manggilnya Oni Jadi semuanya akhirnya Sekeluarga Manggilnya Oni Mesti dipanggilnya Ozi Iya Cuma dari kakek gue dulu Kayaknya gak tau Keselip lidah kali ya Atau gimana Akhirnya dimanggilnya Oni Akhirnya keterusan Sampai hari ini Gue lebih dikenal Oni gitu Kalau lo bilang Kalau Di kantor gitu ya Cari Pak Rizky Faru Roshi Kayaknya 50% gak tau tuh Masa? Anak kantor lo gak tau juga Kayaknya gak Gak tau nama lengkapnya Karena biasanya taunya Oni-Oni aja Anak bol lo harus nonton Episode ini Nanti gue sudah nonton Nama lengkap bos lo tuh Rizky Baru Roshi Bukan Oni doa Nah cuman gini bro Pertanyaannya Lo bikin agensi ya Agensinya udah banyak banget nih Betul Gue keluar dari ruangan ini Mungkin ada Kantor-kantor agensi lain Banyak banget hari ini Ngapain Ngapain bikin Agensi sih bro Kalau gue liat background nih ya Kuliah S1 Di Maranata Itu IT S2 Di UPH Ngambil bisnis Ngapain bikin agensi Oke Gue bikin agensi Sebenernya kecelakaan bro Kecelakaan apa tuh? Kecelakaan Maksudnya Kayaknya enak nih Punya bisnis Tapi Apa nih yang seru gitu Jadi Sedikit background nih Gue gak pernah Gak banyak yang tau Kalau dulu Waktu sambil S2 Gue sempet kerja bro 6 bulan Di? Dimana? Di company Transportasi logistik gitu Kantornya di belakang bandara Soekarno-Hatta sana Oh anjing di Apa di benda ya? Iya Itu pokoknya muterin runway Itu ke belakang Iya Terus Kayaknya disana Probations doang 6 bulan Ya Inilah Apa Gak ketemu lah mungkin ya Gak cocok sama Timnya gitu Terus Habis itu Gue gak lanjutin probation Cabut Kebetulan waktu itu juga mau Tesis tuh Abis itu Gue balik Bandung Sambil Karena gue ada Kebetulan ada bisnis lain lah Di Bandung Jadi kalau dulu tuh Weekend Selesai kuliah tuh Hari Jumat malam Biasanya gue ke Bandung Sampai hari Minggu pagi Waktu Minggu siang Baru gue pulang lagi Lanjut kerja Nen sampe Jumat Ambil kuliah Terus weekend ke Bandung Terus Nah waktu itu Di Bandung kebetulan Bro gue di Apa ya Nah dikasih privilege lah Privilegenya tuh Gue ketemu temen-temen yang Ekosistemnya udah jadi Kan ekosistem UMKM Di Bandung kan kuat banget ya Tentang brand fashion gitu ya Kalau kita bilang ya Terus Gue punya knowledge yang cukup Banyak gitu Waktu itu tentang Ads Tentang Facebook Ads Waktu itu jaman Baru tenar banget lah itu Facebook Ads 2015an lah Iya Tahun segituan ya 2014 2015 lah Ya 2015 2015 Yang bener-bener Iklannya masih Simple banget Betul Belum ada Belum ada Instagram Belum ada Business Manager Baru ada Ads Manager Nah itu Akhirnya Dari situ Gue coba Coba bantu Satu dua orang Satu dua brand gitu Terus Di saat itu gue bilang Lu gak usah bayar Kalau emang ini Kerjaan gue gak Berhasil gitu Tapi kalau Ya revenue lu naik ya Nanti lu bayar gue lah Gitu Tapi kan lu keluar duit bro Kalau Enggak kan Ads nya tetep mereka bayar Tapi jasa gue Oh jasa lo gak usah Terus abis itu Eh ternyata Lumayan tuh pak Gitu Bener-bener itu ngerasain impact Dan terjadilah Word of mouth Gitu Dan satu yang gue lihat Waktu itu Kenapa agency ya Akhirnya makanya Kenapa kecelakaan bikin agency Gak banyak agency Yang open dashboard Waktu itu pak Gak banyak agency Yang open dashboard Betul Contoh Dulu Jaman dulu gue inget banget Lu mau campaign Ditanya Lu mau butuh Berapa klik Berapa traffic Nanti dia ngakaliin tuh Satu trafficnya Dia jual Seribu perak Misalnya Tapi kan Ya kalau Yang tau kan Ini kan gak make sense Gitu Klik mah Kalau lu cari semurah-murahnya Seratus perak Juga masih dapet hari ini Gitu Iya Terus abis itu dia close dashboard Jadi dia cuma kasih report Yaudah report gitu doang Gak ada Report yang open dashboard Beneran Kayak beli kucing dalam karung Betul Dan gak ada yang bisa ngomongin As is performance Oke ruasnya berapa Gak banyak lah mungkin Bukan gak ada Tapi gak banyak yang ngomongin Terutama waktu itu di Bandung Akhirnya Ya udah deh Kenapa gak dijadikan agency aja Sekalian yang proper Gitu Makanya kita Nyebutnya kita gak Gak ngomong digital marketing agency Kita bilang spesifik Performance marketing agency Performance marketing agency Dan open dashboard agency Open dashboard Itu yang lu ini tuh Yang lu pake Iya mungkin 3 tahun awal Itu kita bener-bener highlight Karena waktu itu Itu tuh jadi salah satu Kunci lah ya Sampai hari ini juga Kalau ketemu beberapa korporasi Masih ada kok agency Yang close dashboard pak Oh iya Iya Mungkin karena tahun segitu kan Banyak orang juga masih belum paham ya bro Kalau miklan tuh di facebook Atau di instagram Itu gimana sih caranya Betul Karena kan Bakal beda sendiri kan Betul Sponsor Betul Iya kan Itu banyak yang gak tau ternyata Iya betul Itu juga Sama waktu itu Kalau iklan tuh Orang lebih ke google centrist Waktu itu kan google udah Very strong ya SEM Ada GDN Dan segala macem Facebook kan baru-baru tuh Tapi Kalau menurut kita Hipotesa kita adalah Kalau Secara performance Compare di level UMKM Dan brands retail gitu Ya facebook better lah Gitu Terus Mengenai nama nih Boleh dicoba digital Karena Apa nih bro Tadi kan Boleh dicoba dulu Karena boleh dicoba dulu aja Se simple seperti itu Se simple itu aja Terus logonya itu apa sih Itu Kayak helmnya Thor Thor ya bener Helmnya Thor Helmnya Thor bener Serius Jadi Jadi cerita Cerita lucunya nih Kayaknya kita 3 tahun 4 tahun kayaknya gak punya website pak 4 tahun gak punya website Website jadi Cuma dibeli domainnya doang Tapi gak punya website Terus Sibuk nyari logo Apa ya Gue nyari free pick Tapi sekarang udah Alhamdulillah udah kita retouch lah Udah jauh Udah bener Udah bener nih sekarang Dulu pake free pick doang Ini kayaknya lucu nih logo Thor Udah pake deh Gitu Gitu doang pak Gak ada filosofis Gak ada filosofinya Karena memang Ya gak ada pilihan Gak ada pilihan Pilih aja itu logo Betul Ajar Gue bilang ini kayaknya helmnya Kayak helm Thor Tapi kan Iya tapi kalo di movie Thor itu jarang pake helm sih Hampir gak pernah ya Mungkin yang Kalo gak ngikutin komiknya Gak familiar sama Betul Itu logo sih Makanya kalo sekarang Lu liat beberapa Turunan Apa Anak-anaknya Nanti itu akan ngelengkapi Si helmnya Thor Gitu Kita punya Ada yang logo Valunya Ada yang apanya Gitu Oh gitu Iya Jadi sekalian aja Oh Lu Begini Tapi kan lu Memang suka Thor kah Atau memang hanya Bener random aja Random aja Random aja Tapi akhirnya lu pake terus tuh Iya Saya pake terus Unsur-unsur yang ada di Thor Lu pake semua Betul Ancet Bikin logo Gak ada filosofi Kita juga gak ada filosofi Iya ini kenapa filosofi gitu Kenapa filosofinya begitu Apa filosofinya Gak ada filosofinya Cuman karena ini doang Kenapa E-commerce Sangat Mengidentikan diri Dengan kucing Karena kucing Kalo Lu search di google Itu adalah hewan paling populer Udah gitu doang Liat sih Oh anjing kalah ya Anjing malah kalah Oke Gue baru tau Kucing nomor satu Gitu doang Gitu doang Gak ada filosofi Karena kucing begini Apa gitu Gak ada Oke Cuman gitu doang Sama kucing ini ya Yang gerakin tangan Iya kalo ini kan memang Feng Shui ya Feng Shui kan Biar hoki lah Iya hoki-hoki Iya kan Walaupun kita gak selalu hoki terus sih Tapi yaudah Cuman Ya gitu lah Memang gak ada filosofi juga bro Iya Kadang-kadang bikin logo itu Gak perlu ribet-ribet sih Betul Iya kan Kalo gue sih berprinsip Udah yang penting Rapi aja udah gitu Iya Kalo lu mikirin itu dulu Akhirnya bisnis lu gak jalan-jalan Nah itu dia Kerja Kayak tadi Kayak gitu 3 tahun 4 tahun gak punya website Mungkin salah juga ya Tapi kayak Udah kerja aja dulu Dan itu beneran War of Mouth aja udah gitu Iya Iya Tapi lu gak ada background agency Sama consulting Nah Itu salah satu Weakness dan strength kita juga pak Di BDD hari ini Gue sebutnya BDD aja Biar gampang ya BDD Kayak jurus gulat Karena satu Weaknessnya dulu ya Kita beneran dateng Hampir semua hari ini Di level management tuh Gak ada anak Ex-agency Dulu ada satu Tapi udah cabut Itu membuat kita tuh Bener-bener ngeraba Cara Gimana mereka Cara bermainnya lah Di field agency Tapi Itu jadi kekuatan kita juga Karena Oh ternyata Kayaknya masih rafian kita ya Secara SOP dan segala macem Masa Lebih rafian lu Iya gak tau Maksudnya ini menurut pandangan gue Jadinya Oh ternyata kita Karena kita bener-bener blank nih Ya ibarat gelas Di isinya pelan-pelan Ambil belajar segala macem Ya udah akhirnya kita bikin yang Oh mungkin rafian kita ya Hari ini jadinya gitu Tapi gak tau itu Hipotesa gue juga Hipotesa doang Siapa tau Kalau ada anak agency di awal-awal Mungkin growthnya bisa dua kali Tiga kali dari hari ini Juga bisa kan Iya sih Tapi kan banyak Kadang juga anak-anak gitu bro Bikin agency Nah Apa sih yang ngebedain lu Sama yang lain bro Nih gue suka bilang Di beberapa podcast gue Bikin agency itu gak enak pak Kenapa Pak Agency itu Apalagi di negara kita ya Di level strata Mana Apa Sosial kita Agency itu Kalau lu perform Lu gak akan dipuji Yaudah emang that's Itu kerjaan lu Gue bayar lu untuk itu Tugas lu Tapi giliran ada yang salah Yang pertama kali ditunjuk Hidungnya Agency Satu Begitu ada Rame-rame masalah resesi Dan segala macem Segala macem Kemarin covid Yang pertama kali di cut Siapa agency nya Karena gak ngecut cost Kayak gitu pak Jadi Kalau lu gak passion Apa ya Bantuin orang Ngurusin orang Direpotin orang Kayaknya Lu gak cocok Jadi agency Karena agency itu Gak cuma ide Gak cuma Apa ya Gak cuma Sekadar Lu menyalurkan Kesenangan lu Karena disitu tuh Pressure nya iya Pressure dari klien Pressure internal Wah macem-macem lah Gitu Kayak gue selalu bilang Kalau dulu jaman masih Apa Awal-awal BDD Di Gue tuh kayaknya Ngikut interview Sampai karyawan ke 45an lah ya Sebelum punya HRD tuh Lalu bilang Lu suka digangguin orang gak sih Suka direpotin orang gak sih Kalau lu gak suka direpotin orang Lu gak bisa kerja di agency Kalau menurut gue gitu Karena kalau lu gak suka direpotin orang Gimana lu mau digangguin klien gitu Atau direpotin klien gitu Berarti hospitality nya harus Wah bener pak Bener Sampai gue waktu itu punya ide nih Kayaknya kita perlu Ajak Customer service Atau tim Bank-bank yang jago-jago nih Buat ngisi kelas kita Tentang Ngisi internal Kelas kita Buat hospitality Bang-bank sama hotel Ya kayak gitu Betul Karena it's all about hospitality Menurut gue ya Ya karena kan Ya balik lagi ya Lu gak ada produk Yang fisik ya kan Yang lu jual kan Balik lagi ya Service Kecepatan Ketepatan Gila pak Ya Salahnya anak agency performance Lebih fatal pak Kalau bapak Agency kreatif Paling salahnya Salah upload caption Bisa di edit lah Bisa di edit Pak kita pernah Salahnya kita Budget 800 ribu Ditaruh 80 juta pak Sari pak Di satu sisi mungkin Kalau kliennya lihat Wah gila ini gede banget Tapi kan belum tentu mereka siap kan Betul itu maksudnya Jadi kliennya bilang Budget gue cuma 10 juta Kedapa ke spending 80 juta Lu jawab bagaimana Iya Iya sih Gila itu berapa kali lipat Ya Semayang PR lah Kayak gitu Nolnya banyak banget Bedanya soalnya Itu banyak banget Tapi kan itu slip Perkara ngetik nol doang Kan itu bisa Slipnya banyak Ya itu yang kayak gitu-gitulah Kita lah Kita terus involve lah Untuk ngeberesin hal-hal gitu Tapi lu gak ada ini Pengen Apa sih Gak cemen marketing doang Yang lain gitu Agency apa Akhirnya sekarang Kita udah mengelengkapin aja sih Kayaknya semua Kita udah punya sih sekarang Cuma kurang Apa Media doang Yang gak Media doang Kalau ekosistemnya Kayak SEO Kreatif Live streaming Website Dan segala macam Akhirnya kita punya Berarti itu apa KOL gitu juga ada loh KOL ada Ada Kita lebih ke Manage affiliator sih sekarang Affiliator Iya Affiliator dari Buat marketplace TikTok shop Dan temen-temen Iya Oke Teman kayaknya memang Agency harus begitu ya bro ya Harus ngelengkap Harus ngelengkap Harus Apa istilah 360 ya Karena kalau klien kan Mau taunya beres ya Kalau udah satu Biasanya dia males Nyari another genesis gitu Iya Karena ini harus deal-deal lagi Kenalan lagi Orang cocok gak Sama gue Gayanya Iya sih Gokil Nah terus katanya Lu ada Ini bro Ini lucu nih Lu katanya ada jalur orang dalam Buat centang biru Ini Ini yang selalu rame nih Iya ini Ini soalnya gini bro Gue Gue pengen mendapatkan Jawaban dari lu langsung Karena kemarin gue sempet Ada nonton satu podcast Dia tuh kasih clickbaitnya Katanya lu bisa kasih centang biru Tapi ya Pas gue nonton Ape-abes kok Mana ya Gak dibahas gitu kan Jadinya gue masih penasaran nih Iya Emang lu bisa bro Bisa minta tolong Minta tolong Jadi gini Karena kita partner Salah satu Meta marketing partner Sekarang udah gak facebook Kita punya Apa ya Account manager lah ya Bisa dibilang Account manager yang Ngurusin agency Karena kita salah satu Yang emang mungkin Lumayan banyak juga Jadi ya kita punya privilege Itu lah untuk request Oh gitu Iya Dan itu gak Gak harus Macem-macem gitu Ya paling media coverage doang Sisanya ya Ya the rest ya Sisanya hoki lu aja Kalau dapet ya alhamdulillah Berarti ini gak Gak pasti dapet Gak pasti dapet Tapi bisa diusahakan Untuk dapet Dengan cara terus Memperbaiki media Placement Karena kan Kita berurusan sama Tim HQ ya Tim HQ nya mereka gitu Yang dimana kadang-kadang Ini tuh beneran One on One of Apa The only one E-commerce gak sih Ada lagi gak sih E-commerce Tiba-tiba di Another country Yang ternyata lebih Famous daripada lu Terus ngapain gue Harus kasih lu Blue badge gitu Mungkin kayak gitu Iya Kayak e-commerce nih gitu Bisa aja dapet blue badge gitu Oh bisa Bisa Asal media coverage nya bagus Segala macam Segalanya bisa Mungkin sering dikutip Sama media Mainstream Tapi kan dikutip kan Ini kan beneran ada gak Yang udah pernah nulis Tentang lu gitu Biasanya rata-rata pada Media buying malah pak Bloomberg pernah nulis Tentang e-commerce Bloomberg Bloomberg Asia Wartawannya di Singapura Itu kita gak request lu Mereka yang nulis sendiri Iya mereka nulis sendiri Itu kayak gitu Gimana gitu Wartawannya ngejar-ngejar gue Buat ngisi ya Buat jadi narsum Iya cuman Ya temen pertanyaan-pertanyaan Yang gue gak bisa jawab Di media mainstream Kayak mereka gitu kan Cuman ya Berarti kalau misalnya Kita punya ada Beberapa media Yang cover tentang kita Itu kalau diajuin bisa tuh Bisa Bisa Oh bisa ya Bisa Nah kalau media nya Gue gak tau ya Kalau media nya gue gak tau Kalau lu nya Kalau guanya Itu privilege jadi klien aja Oh privilege jadi klien Lu bantuin Iya kita bantuin Dan kita gak ngejar Sapa pun di klien kita Oh gitu Ini keren kan E-commerce Centang biru Tapi centang biru sekarang Ketika bisa bayar bro Aduh gimana tuh Katanya sih Masih lama roll out di Indonesia nya Itu kan baru nyoba di Australia dan New Zealand Kalau gak salah ya Oh ini Instagram ya Iya ini Instagram Kalau Twitter kan udah Iya Twitter sih Kayaknya Gak tau Lu memperhatikan centang biru gak di Twitter Jadi Gak juga kan Jadi Cuma gini Di Twitter Semenjak centang biru itu bisa bayar Jadi banyak akun-akun gak jelas Atau orang gak jelas Tiba-tiba Ih centang biru nih siapa Setelah liat Ih followernya aja gak sampai 100 Tapi dia bersuara Iya kan Apa ya istilahnya Kayak lu ini sih bro Kayak lu tuh Pake Pet promotion Enggak Lu kayak pake jam Rolex Tapi KW lu pamer-pamerin Iya 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 Gak OG ya jadi ya Iya Berasanya kayak gitu Atau lu pake Air Jordan 1 Ya kan Chicago Iya Tapi ternyata KW Iya Kayak gitu gak sih Itu yang Kadang-kadang gue suka Mempertanyakan Kalau brand mungkin ini lah ya Matters ya Karena Nanti takutnya Dikawain dan segala macam Tapi kalau personal sih Kayaknya Ngapain sih gitu Tapi gak tau ya Beda-beda gitu Beda-beda Pandangan kali ya Ada yang pengen Ya ini biar gue satu-satunya nih Oh ini nih Gitu Bisa jadi gitu Iya tapi misalnya Mas-mas biasa pada umumnya Gitu kan Dia centang biru Ya sebenarnya gak salah Gitu Gak salah Gak salah Tapi Ya dia centang biru Beropini di Twitter gitu Apakah mengundang engagement banyak Kan gak juga Gak juga bener Iya kan Iya Cuma bedanya ada birunya aja Sebelah namanya Ada birunya aja kan Atau mungkin dia bisa kasih Lihat ke orang di kampung halaman Eh gue centang biru Betul-betul Lebih ke prestige Lebih ke prestige Apalagi orang Indonesia ya Karena itu Iya Bayar berapa sih itu sebulan Berapa 200 ribuan gak gak salah 15 dolaran gak gak salah ya Bener 10-15 dolaran Iya Kurang lebih segituan Tapi di Instagram sih Kalau yang gue denger sih Masih lama Rolat di Indonesia Masih lama ya Kalau udah dibilang Masih lama itu mungkin Bisa jadi tahun depan Atau gak jadi Bisa jadi dua tahun lagi Atau bisa gak jadi Bisa jadi Karena kan mereka kan Testing fitur tuh kan Kadang-kadang cuma di negara tertentu Bagus nanti Kita tuh biasanya negara ketiga Atau negara keempat lah Baru dapet Iya sih Masih jauh lah Menurut gue Cuman Instagram gak usah lah Nyetang biru gitu Ngapain Kan ini pak Biar harga sahamnya balik lagi Butuh duit ya Akhirnya Butuh another revenue stream Akhirnya nyarinya dari Recean-recean nyetang biru ya Iya Tapi kalau ada 10 juta Instagram user Yang pake Service itu lumayan kan pak Oh iya sih Per bulan lagi 10 juta Kali 15 dolar Anjir itu berapa duit Iya Per bulan lagi Kalau tadi tahun kan lumayan Oh iya sih gila sih Jual begituan doang ya Iya Gila Tapi berarti bisa ya bro ya Bisa Jawabnya bisa Cantang biru berarti bisa Bisa lu bantu nih Bisa kita bantu Nah cuman yang lu bantu tuh Berarti udah berapa banyak bro Aduh Gue gak pernah ngitung ya Tapi Mungkin 50 lebih nih 50 lebih sih 50 lebih Lebih 50 lebih Dari jaman yang dulu Susah banget Dapetnya sampe sekarang Yang ya oke lah Gak terlalu susah lah Sekarang udah gak terlalu Makanya udah banyak banget kan Sebenernya lu liat Kalau di instagram sekarang Iya sih Berarti syaratnya Apa nih bro Media coverage Media coverage Sama instagram lu doang Sama instagram Iya Doang Udah Udah Emang kalau saya tau gue Ada kayak ID gitu Kalau via gue gak Oh kalau via lu gak usah Betul Kalau lu mau masuk yang via Aplikasi tuh ya Kan harus ada submit Apa-apa Beberapa dokumennya Oh gitu ya Dan itu cuma berlaku Untuk bisnis Satu brand sih Gak bisa buat personal Banyak banget yang ngedm gue Personal gak bisa Banyak banget Tanya dong Kalau buat personal gimana Segala macam Kenapa gak bisa personal Emang beda Oh ya karena lu bukan klien lu kali ya Atau lu emang Mungkin karena Kalau setau gue tuh Karena policy juga Kalau lu personal ya Harusnya ngajuin personal Diri sendiri gak bisa diwakilkan Oh gitu Iya harus dari apps langsung Kalau e-commerce ini Itu mana bro Brand kan Bisa dibilang brand Organizations lah Oh gitu Sekte Sekte Cold Partai baru Menuju 2024 Anjir Serem banget Terus saya ingin sama partai Yang satu lagi tuh Yang mana Oh yang gitu ya Yang di twitter ya Yang rame ya Iya 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 Oke Berarti bisa nih ya Kalau e-commerce dibantu Centang biru nih Bisa lah Bisa dibantu Boleh dicoba Boleh dicoba Iya Iya Boleh dicoba E-commerce centang biru dibantu Atau boleh dicoba Centang biru disini Asik Tambahin ya Tambahin ini baru ya Iya Verified Iya 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 Tapi gak usah pake centang biru Juga e-commerce kan udah naik engagementnya Engagement rate lu tuh sadis pak Oh iya Kan suka di share-share tuh Gue kayaknya semua Story e-commerce Alinya buka gitu Jadi tau Ini terbaik sih engagement e-commerce Gak ada yang ngelawan Mungkin karena orang riliat ya Iya Agir-agir Orang riliat dan ngerasain juga Betul Dan senasib Sependeritaan Senasib Perjuangan lah Perjuangan Menderitaan Menderita bro Makanya berjuang Iya Bener-bener Nah gini bro Gue pengen bahas tuh Tentang ini Ini mungkin juga Keresahan gue nih Talk about digital marketing Mungkin lu Orang yang tepat nih Ada yang bilang Digital marketing itu overrated Oke Karena ada mitos-mitosnya begini Katanya digital marketing Itu adalah sebuah solusi ajaib Untuk masalah marketing Produk Iya Atau brand anda Iya Mudah dan murah Oke Mudah dan murah Tapi tadi dia bilang 80 juta Lalu katanya hasilnya bisa instant bro Langsung dapet Tak 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 Sesuai targa itu Iya Menurut lu gimana? Itu cenayang sih Bukan digital marketing Tapi banyak klien Ternyata Berpikir seperti itu Betul Banyak banget Akhirnya jadinya Gue bilang Ini this is overrated Betul Jadi gini Yang perlu gue luruskan Yang selalu gue luruskan Ke klien yang ngomong persis Kayak lu bilang tadi itu Banyak banget yang datang Ini gue bisa Omset berapa Hariannya Atau bulanannya Jadi setelah pake ads Wah kalo kayak gitu Mainsetnya Lu agak salah Gue bilang Tapi Jadikan ini sebagai salah satu tools lu Another revenue stream aja Maksudnya untuk penunjang revenue lu gitu Jangan jadikan tools utama Dan tools satu-satunya Jadi ibaratnya tuh Apalagi dulu ya Mengedukasi tuh susah banget Kayak Awal-awal tuh kayak Gue spending ads 1 juta Gue bisa dapet berapa? Bisa diukur Bisa 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 banget kan Misalnya spending 1 juta Ya tarik aja ruasnya 30 hari terakhir On average Misalnya 10 ya Berarti bisa lu bisa dapet 10 juta sehari Dari ads doang Tapi untuk menuju ke sana Ads tuh Gak satu-satunya Dan Bukan Bukan magic yang akan melakukan itu Kan lu harus tau juga Oh produk gue seperti apa Kayak gitu Kadang-kadang orang Produk market fitnya Lupa Abis itu Berharap dari ads Udah bisa ratusan juta miliaran Jualannya kan Agak aneh Dan itu banyak banget pak Produk lu belum tentu juga bagus Kadang-kadang Ya kalau produk market fit Berarti kan Kalau gak fit Dengan market Berarti kan Gak ada yang butuh sama produk lu Yes Nice to have doang Betul Itu Itu tuh banyak banget Ini saya dulu Historical jualan di offline Seperti ini gitu Puluhan ribu Ratusan ribu piece Iya Terus sekarang di online Kok susah banget ya Kalau pake ads dari lu Bisa gak Balikin lagi kayak dulu Gue bilang Ini kalau mindsetnya kayak gini Agak susah nih Gue bilang Tapi mindset growth Harus mindset growth Ya makanya Istilah growth hacking kan Datang dari digital market Iya betul Betul kan Ketika Kita ngomongin growth hacking Berarti kan yang di hack itu kan Growth nya kan Dan growth itu terjadi ketika Semuanya siap Dan akhirnya Terus tuh tergulung-gulung Sehingga growth gitu Nah kalau cuma lu menyiapkan part of digital marketingnya Which mungkin 10% dari Persiapan lu untuk growth Ya gimana gitu Iya Bener sih Makanya kita bilang Gue kita bukan cenayang Bukan tukang solap juga Bukan tukang solap juga Yang bisa kasih langsung Iya Ini bukan magic Tapi ini bisa menjadikan Tools magic bisa Maksudnya Wih Bulan Juni Sales nya 100 juta nih Desember udah jadi 1 miliar nih Nah itu sering pak Kejadian Klien-klien kita yang dulu spending marketing Cuma 20 juta 30 juta Yang hari ini spending 600 juta Jadi ada banyak Tapi karena apa? Karena kan mereka paham Oh ini tuh Kekurangan produk gue Orang beli Abis itu Kurangnya dimana Oh improve nya dimana Bikin kategori baru Bikin produk baru Segala macem Sehingga Terus growth tuh Iya Karena gini Gue juga selalu lihat ya Karena terlalu banyak Akhirnya Jadi overrated Betul Akhirnya mereka juga lupa Esensi marketing secara Basic tuh Betul Betul Gak paham bro Ya Agree kalo itu Kamu kan I mean Gue pernah ketemu si Emo Yang gak bisa Membedakan antara Iklan Promosi Public relation Publikasi Branding Sales Gak bisa bedain bro Pokoknya 1 ya Semuanya terukur Mau jadi-jadi 1 Pokoknya gue tau Gue dapet berapa duit Banyak I mean itu kan Semua rangkaian Yang lo harus pahami Karena kan Balik lagi Itu Bukan hanya Satu-satu-satu-satu doang Iya Betul Makanya Berarti menurut lo juga sama nih Sama-sama Itu kita ngedukasinya Mungkin Empat tahun Empat tahun terakhir tuh Lumayan Kenceng sih Sampai kita akhirnya Beberapa kali Nge-reject Klien yang Lo nge-reject klien Yang kayak gitu Yang kayak gitu tuh Karena udah tau Klien tipikal Tipikal kayak gini Gak akan lama pak Yang jadi juga malah Yang jadi malah jadi Toxic relationship Jadinya gitu Capek sendiri Kita Merekanya juga Kesel sama kita Kita juga kesel sama mereka Jadi ngapa nih kita Berlanjut nih Conversationnya Kalau sama-sama nanti Endingnya kita udah tau Iya sih Bener-bener Iya Berarti emang ngerasain juga Alas sama ya Iya ngerasain Ya semuanya ngiranya Uh Gue Saya denger temen saya Pakai kamu Sekarang omsetnya Udah bisa miliaran sebulan Coba dong Lakukan apa yang kamu lakukan Sama temen saya Iya gak bisa lah Iya gak bisa Case by case lah Beda produk Betul Dan gue selalu ditanya Gimana sih rumusnya Menurut gue Gue kasih tau rumusnya 100 semuanya juga Gue kasih tau caranya dia Seperti apa Lo gak akan bisa nge-copy cat ini Karena ini beneran case by case Bener Makanya kalau Ini gue juga sering Berapa kali bring up ya Kalau ada interview gitu Atau ada ajakan kerja bareng Buat ngisi posisi Misalnya marketing director Atau head marketing Mereka gak selalu bertanya Apa nih marketing plan yang pas Buat produk kita Gue bilang gue gak tau Andaikan gue tau pun Gue bakal kasih Lu invoice dulu di awal Eh karena gini kan Itu akan perlu Gue research dulu Ini Tadi ya produk market fitnya Audience tuh yang mau Targetin siapa Ini ini gimana-gimana Kalau Ternyata Memang Belum bisa Ya berarti kan PRnya Jangan langsung Lu tiba-tiba dapetin Sales Omset segede Yang lu mau Betul Tapi kalau gue ngeri loh pak Lu pengen loncat Dari 100 juta Jadi semiliar sebulan Karena ngelola bisnis Kalau lu gak siap juga Dan lu gak mau mempelajari Learningsnya ya Journeynya Wah itu ngeri sih Gak akan lama Nanti gini takutnya Iya Kaget Kaget Terima uang gede Itu juga Itu mungkin iya sama Ngelola bisnis Size 100 juta Sama ngelola bisnis 1 miliar 5 miliar 10 miliar Kan beda Dari budget Dari duitnya beda Dari nanti juga Orangnya Pasti juga beda Iya kan Makanya nikmati aja Journeynya Harus dinikmatin sih Bener Gokil Nah bro Sekarang Lagi ini nih Ada perang juga Antara tiktok dan Instagram ya Buat performance marketing nih What do you think bro Sama tambahin Satu lagi Sama Shopee Shopee Tiktok dan Shopee Tiktok versus Shopee Dan Tiktok versus Instagram Karena tiktok kan dua-duanya dapet ya E-commerce iya Iya Social media iya Gimana lu lihat Kita bahas Mana lu Instagram dulu ya Iya Kalau dari Instagram Sebenernya Tiktok itu udah pasti Seperti yang Dibilang Younger generations Dan segala macem Segala macem itu Tapi kalau Sudut pandang gue adalah Dari sisi konten Emang jauh berbeda Kalau Instagram itu Yang gue lihat itu Dan yang gue Ini ya Kita analisa tuh Kontennya kan lebih yang Yang Beneran proper gitu ya Iya Yang Sedangkan Tiktok tuh Lebih suka yang Apa adanya gitu Iya Iya Sebenernya kelihatan dari audiensnya juga Betul Mungkin Audiensnya memang Ini apa Menerimanya yang receh-receh gitu Kalau tiktok gitu Kalau instagram pun yang beneran proper gitu Nah itu aja udah ngebedain Dan Pandangan gue Untuk tiktok sama instagram Memang Ujungnya akan beda sih Ujungnya bakal beda Tetap Punya audiens masing-masing lah Jangan Mungkin dari instagram juga mereka gak terlalu khawatir Mungkin mereka khawatir Tapi setelah kesini-sini Gue makin Gue lihat ya Kalau gue pendangan gue pribadi Oh ini akan Kayak facebook sama instagram aja Kenapa dari dulu kita tidak pernah mengkhawatirkan Facebook dan instagram Untuk saling Memakan audiens gitu ya Karena itu gak juga kan Punya facebook punya instagram gitu Ya mungkin ini juga punya Instagram punya tiktok gitu Malah kalau menurut gue ya Instagram mending balik ke nature-nya lagi Betul Balik ke nature-nya jadi Sharing foto aja Betul Bukan jadi entertainment Cuman social media yang kayak Semuanya mau jadi short video kan Masalahnya Iya Ini balik ke nature-nya lagi aja sih Karena sebenarnya To be honest ya Instagram Menurut gue tuh keren banget ya Karena lu bisa berbagi foto Ya kan Ya cuma sekarang aja Memang udah banyak macam-macam konten ya Tapi menurut gue Back to nature itu aja sih In performance Itu juga keliatan kok Instagram masih jauh lebih kuat Ini mungkin Dari background klien ya Klien kita ya Kalau sekarang kita punya klien sekitar 200-an something gitu Yang regular spending di Instagram ya semuanya itu Tapi kalau di tiktok mungkin 30-40% lah Karena 70% lagi merasa Mereka udah coba tapi mereka gak Gak terlalu perform gitu Jadi emang performance wise ya Kalau dari anak performance marketing jauh Instagram masih jauh lebih bagus Tapi memang tiktok menangnya Tiktok tuh mendemokratisasi audiens aja Dengan FVIP dan segala macem Semua orang berhak untuk Punya kesempatan yang sama Semua orang bisa viral Semua orang bisa viral Tapi sayangnya kan kadang-kadang konten yang Tidak berfaedah pun viral jadinya kan Emang di lumpur gitu kan Iya yang kayak gitu-gitu Dan segala macem Emangnya disuruh Apa Pakai gayu Ya Itu sih bro Kalau dari performance wise sih Instagram masih Lebih kuat lah Lebih bagus lah Sampai hari ini Terus tadi kan lu sempet bilang Shopee juga Nah Kalau Shopee dari Dari Angle tiktok shopnya Karena yang kita lihat Audiencenya tuh Sangat ini nih Mirip Audiencenya tiktok shop Dan audiencenya yang belanja di Shopee tuh mirip Jadi ada beberapa Klien-klien kita yang dulu gede banget di Shopee Pindah ke tiktok shop Ya sekarang Tiktok shopnya ya Lebih bagus gitu Bahkan udah sama kuat gitu Karena tadi AOV Average order value Atau basket price nya Sama-sama mirip lah Kita punya data 11-12 banget lah Numbers AOV Yang ada di tiktok Dan di Shopee gitu Apa Karena ini juga kali bro Ternyata sementara orang tuh Memang masih lebih suka Ketika berbelanja ya Kalau gue ngomong konteksnya di Indonesia ya Ada orang yang memang lagi jualan Boleh Mungkin itu juga salah satu Apa ya Efek dari pandemi kali Jadi itu kan impulsif banget ya Live streaming kayaknya 3 tahun 2020 sebelum covid Kayaknya kita ngomongin live streaming Kayaknya aneh bro Iya kan Kayaknya gimana gitu kan Tapi sekarang kan jadi salah satu tools utama ya Tapi Nanti kita lihat nih Abis Orang sudah balik semua normal Ke Apa Ke keadaan sebelum covid gitu Yang udah covidnya gak ada ya Kita lihat lah Maksudnya itu segede apa sih gitu Akan Akan kejadian segede apa Di kita gitu Karena Ngeliatin sih Ya Ya lumayan memang Tapi Growth nya udah mulai Oh udah kelihatan ya gitu Ceiling nya udah kelihatan Kalau menurut gue ya Ini sekali lagi pandangan pribadi gue Iya Karena At the end of the day Ada Barang-barang yang memang Lebih enak kita beli langsung Ke tokonya Setuju Setuju Dibandingin Harus megang dulu Harus lihat dulu experience nya Iya Menurut gue Barang-barang hobi sih sebenarnya Kayak contohnya ya Mobil misalnya Lu lihat di website Ya sama lu lu lihat langsung ke showroom nya Ya experience nya beda banget Iya kan Dan Satu-satunya TikTok shop lagi bahas Ya Karena balik lagi Sekarang seller lebih suka jualan di TikTok shop Karena Fyp lebih muda Iya Jadi dia bisa dapet Another traffic Gak perlu dari paid ads Iya kan Kalau dari Shopee kan lu harus paid kan Baik itu Shopee di dalam Ads Shopee nya Atau bahkan si pass Atau ads Facebook gitu-gitu TikTok tapi masih bisa kayak gitu Sama Fyp pak Masih murah TikTok nya pak Itu kan kayak Ini pak Candu pak Iya Lagi teman gini bro ya Kalau marketplace ya Gue sih Kalau nyari barang ya Iya Gue pasti mikir Paling pertama Gue ngetik dulu bro Nyari barang Gak buka videonya bro Betul Itu kan impulsif buyer semua pak Iya kan Iya Kecuali memang Lu sudah melihat Eh sorry Ada beberapa brand yang menggunakan ini Sebagai Cara dia untuk berpromosi Contoh misalnya Kalau live streaming itu Udah pasti harganya lebih murah 10 ribu Jadi orang akan nyari brand itu Untuk nonton live streamingnya dia Karena ada pancingan dulu Karena ada pancingan itu Iya Iya Karena kan Nature-nya marketplace itu adalah Ada barang yang kita pengen Kita ketik nih di kolom search nih Betul Iya kan Oh barangnya kelihatan Sebuar nih Search result Bukan nyari videonya mana nih Betul Kalau buka TikTok mungkin ada cerita Karena kita memang udah expect ya Nature-nya Ini video Betul Iya Iya Emang lu Mau belanja Pakai live streaming Gue gak pernah jujurnya To be honest ya Belanja pake live streaming Karena Gue gak ada waktu buat ngeliatin Karena kan bareng satu-satu dikeluarin ya Iya Gue gak ada waktu Spill dulu katalog nomor berapa Iya Gue gak ada waktu Karena Gue ngeperhatiin ya Orang tuh bisa spend Time untuk ngeliatin orang Jualan itu bisa Minimal sejam loh bro Makanya itu audiensnya rata-rata cewek pak Coba tanya bini lu Mungkin lebih sering daripada lu ngeliatin Akhirnya gue bilang tadi Shopee sama TikTok ini mirip ya itu Audiensnya cewek Iya Iya Mirip Basketpressnya mirip Ya gitu-gitulah Oh Gitu ya Iya Iya sih Gue pokoknya satet-tatet ada barang Oh gue mau yang ini udah Iya kan Iya Iya Even beli handphone-nya gue berganti Even beli handphone-nya gue ke toko Gue gak beli online Gue pengen liat dulu barangnya Gue pikir lu beli apa pake ini Instant courier Kagak Gue langsung ke tokonya Gue ke Samsung Halo Samsung Gue langsung ke toko anda Samsung Sama-sama Samsung nih kita nih Samsung Sarangnya Nah bro lanjut nih ya Gue pengen bakas sedikit lagi tentang Boleh dicoba digital nih Kan kalau yang gue baca-baca di website lu Sama di social media lu Lu bilang kan ingin membantu UMKM Itu maksudnya gimana bro Emang lu gak mau klien yang Forport gede Lu pengen Tapi lu menjualnya membantu UMKM Enggak Jadi mungkin karena memang kita Backgroundnya adalah Agensis yang Ngebantuin UMKM Jadi ya klien kita hari ini Banyaknya UMKM Tapi kita udah Udah mulai coba mikir juga lah Untuk dapet corporate klien Dan segala macem gitu Udah ada sih beberapa FMCG dan Yang lain-lain yang kita Handle hari ini Tapi memang kalau secara jumlah Ya jauh UMKMnya lebih banyak Tapi ini UMKM ini harus dibantu sih pak Karena mereka lah Tulang punggung ekonomi kita pak Iya sih Itu pandemi kalau ngaduk UMKM Abis di Indonesia Lu banyak banget yang pandemi Tiba-tiba risingnya luar biasa Kita masih bisa Masih tetap bisa spend Masih tetap ekonomi muter Karena UMKM Bener-bener Gokil sih Oh jadi ini ya Lu tetap UMKM Tapi ya kalau Enakan corporate pak Dibayar ya pak Jujur aja ini Dibayar UMKM Sama dibayar corporate Ya mungkin UMKM bayar kita Coba 10-20% lah Tapi effort yang kita keluarin mirip Mirip sama Iya sama Tapi effort yang kita keluarin Bukan gue revisi Kadang-kadang UMKMnya Lebih gede pak Oh masa? Iya Kok bisa? Ya kan gitu Karena kalau UMKM kan Mereka belum punya tim Belum punya apa Jadi kan banyak hal Yang kita juga Yang bantuin ngerjain Walaupun itu bukan kerjaan kita juga Iya Lu bisa ini juga kasihin Lebih gede ya Makanya Makanya pas Ngeliatin agensi lain Ngeliat Dia gini doang Kayaknya dibayar corporate Gede banget Bilingnya ya Wah ini enak nih Kalau kita yang ngerjain nih Karena menurut kita Kerjaan Kayaknya susahan kerjaan kita Daripada kerjaan mereka Gitu Iya sih Bener Tapi kalau Misalnya gini bro Instansi Pemerintah lah Lu gak mau coba bantu bro Misalnya nih Membantu Memperbaiki citra Dijian pajak nih Sekarang kan lagi Wah gila Tiap hari diserang melu Karena ada update baru Update baru nih Dijurang banget pertanyaan nih Atau misalnya polisi Inilah Polisi gitu kan Untuk memperbaiki citranya bro Dengan digital marketing Alhamdulillah itu bukan kerjaan Performance marketing pak Oh Bisa ngeles Iya Itu bukan kerjaan performance marketing Tapi kan lu bisa bantu bro Dari situ bro Itu tuh kerjaan Emang lu gak ada branding Gak ada bagian Gak ada publikasi PR Gak ada Gak ada PR agency kita Itu branding PR agency sama SEO agency kali itu Yang bisa ngebantuin Jadi biar supaya berita-beritanya Minggir tuh Gak di halaman satu Halaman dua tuh Berarti lu gak miara Buzzer gak miara Alhamdulillah gak Dijurang banget Tanyaan Untung gue bisa gak nge-lap Karena mereka butuh dulu bro Iya mungkin Gak dateng ke kita sih Kalau gitu Pasti dateng ke PR agency pak Oh gitu ya Siapa tau kan Namanya lagi populer nih Siapa tau bisa bantu Kalau mau campaign yang bener Eh campaign yang bener Masalah Campaign yang 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 reguler boleh lah Tapi kalau campaign-campaign yang Agak-agak Taktikal gini Gue agak Yang mesti lu sapu-sapuin Kita bukan spesialis yang kayak gitu Kita Kalau Sebutnya Evergreen content aja lah Aman ya Yang aman aja Yang aman-aman Tapi kasihan bro Gila Gue kemarin tuh Sempet ya Ada acara apa gitu Ada Satu yang dateng tuh Dia memang bagian Megang sosmednya Dijen pajak Waduh Gak bisa tidur katanya dia bro Nge-post apa Buset Yang replay Ini Kalau gue sih Kayaknya diaktif dulu Ini Healing dulu Healing dulu sementara Kalau gak gak usah Gak usah posting Tapi kan pasti ada schedule posting Segala macam Gak serba salah juga Iya serba salah juga Apalagi Kita doakan yang terbaik lah Supaya cepat selesai lah Iya Bener Bener Doakan yang terbaik Dan semoga makin banyak Yang diungkap ya Masyarakat Makin Sadar Bayar pajak Iya bayar pajak Dipersihin sama dia Dirapiin Oke bro Last question ya Kalau lu misalnya jadi Chief marketing Officernya e-commerce Lu bakal bikin Campaign apa nih Untuk e-commerce Gue tanya sama Foundersnya dulu Ini e-commerce Mau dibawa kemana dulu nih Monetisasi Monetisasinya e-commerce Mau ngapain Gue bukan founder Jangan nanya gue Partner Partner Iya Gak tau nih Makanya gue nanya lu Gak say lu tau lah Apa Ini anda ya Pak Kalau saya pak Gue klien yang menyebalkan nih Gue gak tau Makanya gue nanya lu Klien yang gak tau Iya Makanya gue ada budget nih Gue kasih ke lu gitu Kan lu juga follow e-commerce Iya kan Ya at least Ada bayangan lah Gue klien yang gak tau apa-apa nih Taunya cuman beres doang Gimana Ini aja pak Bikin premium content pak Premium content Sama ini Kalau menurut gue Ya tadi Yang kayak gue bercerita di luar Gue tuh Sebelum Kayaknya beberapa bulan terakhir Sebelum tidur kan Gue ngeliatin list talentnya E-commerce Iya Kalau lu bikin Platformnya sih Sabis sih pak Bikin platform Buat nyari Dan mempertemukan lah Kan selama ini ya banyak ya Hiring Platform banyak ya Cuma kan Yang spesifik Tech company Atau yang Yang berhubungan dengan tech kan Ya ada lah Satu dua Cuma Sekali lagi Kalau emang bisa mempertemukan Itu cakep tuh Berarti kita butuh apa nih Offline event kah Atau Online dulu aja Yang gak usah terlalu biaya gede-gede Ya offline bisa sih Offline cakep Ini Murs festival gitu Iya Kucing-kucing dimana-mana gitu Kita makan di Apa KFC ya Iya Iya KFC Iya KFC Memangnya caki semua Caki Ketauan nomernya Ketauan nomernya Kauan caki Kayaknya anak lo ulang tahun disitu Jangan-jangan dulu ya Makanya tau caki ya Masih ada masih caki itu Udah gak tau Udah apa banget Iya kan Kalau 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 saingannya kan happy meal Iya Iya bener-bener Caki Caki Kayaknya Apa Lu kayak anak lo Gue ya Curiga Pernah ulang tahun di KFC sih Makanya lu tau caki Gue jujur belum punya anak sih Tapi kan banyak temen-temen anak gue Iya Caki Di situ kan Caki Kalau gak happy meal Happy meal Gokil Jadi dibikin platform ya Menurut gue ya Karena udah Ya Kayak Apa Dulu kan yang Teaser-teaser lu juga Teaser-teaser lu kan juga Menarik Tapi ya itu Kalau jadi premium content sih Cakep sih Jadi premium content Iya Sama Itu Platform Gak tau gue Pasti lu Lebih besar lah Bigger picture lah Partner-partner di commerce kan Bukan orang sembarangan pasti Bukan orang sembarangan Maksudnya backgroundnya juga Inilah Sadis Ya Ya bukan mas-mas biasa Pada umumnya di jalan Betul Bukan mas-mas biasa yang kerja 9 to 5 lah ini Sudah memikirkan yang Menarik Bisa unicorn mungkin Ah Pecuma bro Unicorn Kalau rugi dulu Ngapain Kan unicorn-unicorn udah Gak ada profitnya Udah Path on the way Profitable Ya Tapi belum tau Kapan Belum tau Kapan Ya Begitulah Jangan diomongin dulu Di sekarang disini Gantian gue yang Jurangin dia Oke lah bro Thank you Siap Ngobrol-ngobrol Wah Dapet ilmu lagi ini Mungkin Lu orang agency Ke berapa ya Ketiga Eh ke kedua ya Kedua yang Yang pernah gue undang Founder Founder agency Yang pernah gue undang Dan Lalu ada insight baru nih Karena Balik lagi ya Journey Orang beda-beda nih Betul Dan Keunikan Ininya juga Merk lu Dari brand lu Juga beda-beda Betul Ya inilah Apa Di dunia agency tuh Gak ada istilah winner take all Kayak Tekan gitu Jadi Semakin banyak agency juga Semakin baik lah Untuk ekosistem Terutama Buat nolongin orang kan Itu dulu Konsep awalnya agency kan Buat mempermudah hidup orang lain kan Iya Kan kita buka bisnis buat gitu Mempermudah hidup orang lain Bukan buat keren-keren Makanya Iya Misalnya kita bikin air mineral Supaya ada orang Aus Tinggal beli Masa masak air dulu Iya kan Iya bener Gitu pak Thank you loh udah diundang gue Sama-sama bro Ngefans banget sama e-commerce gue Oh ngefans Abis ini kita foto-foto gitu Sama ini Sama kucing Sama Mayong Lisa Mayong Lisa Abis ini kita foto-foto gitu Ngomong Mayong Lisa Hari ini kita rekaman Bertepatan dengan konsernya Blackpink Oh iya bener ya Macet banget pantesan tadi Mudah-mudahan Senayan gak macet SPK sih gak mungkin Ya udah lah Gue tutup dulu untuk Merserome episode kali ini Gue Andri dan Oni Dari Boleh Dicoba Digital Pamit dulu Eh by the way Kalau ini ya Pengen Pake jasanya dia Boleh tinggal langsung kontak Orangnya Boleh dicoba Boleh dicoba dulu Boleh dicoba Ada ini gak sih Sample gitu Sample apa? Bisa kan kalau orang Kaos Kue kan Sample dulu Cobain Ini ada gak? Kasih free sebulan dulu Kayaknya gitu Free sebulan Iya 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 Test drive ya Test drive ya Oke gue close Untuk Merserome Sekali lagi Bye Bye Sub indo by broth3rmax